Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami yang penuh dengan kisah-kisah inspiratif dan membangkitkan iman. Pada kesempatan kali ini, kami hadirkan sebuah kisah mengharukan tentang seorang mualaf di Korea Selatan yang mengalami perjalanan spiritual yang menakjubkan. Mari kita saksikan bersama bagaimana beliau menemukan jalan hidayahnya setelah terjerumus dalam kehidupan yang kelam. Saksikanlah dengan hati yang terbuka dan perenungan yang mendalam, semoga kisah ini dapat menginspirasi dan memberi pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya dari kami. Dalam video ini, kita akan mendengarkan kisah mengharukan tentang seorang mualaf di Korea Selatan yang awalnya terjebak dalam gaya hidup yang jauh dari ajaran agama Islam. Namun, melalui perjalanan hidupnya yang penuh liku-liku, beliau akhirnya menemukan jalan hidayahnya dan memutuskan untuk bertaubat serta memeluk Islam. Mari kita simak dengan seksama bagaimana kekuatan iman dan keteguhan hati beliau mengantarnya pada kebenaran dan kebahagiaan yang sejati. Judul, Kisah Mualaf Mengharukan di Korea Selatan, Taubat Setelah Jebat 80 Muslim Indonesia. Inilah kisah mualaf mengharukan di Korea Selatan. Mualaf tersebut bernama San Juyang yang taubat dan mendapat hidayah Islam setelah menjebat 80 Muslim. San mengaku benci Islam karena terpengaruh pemberitaan di media Korea Selatan. Memang berita tentang Islam di negeri ginseng tersebut selalu identik dengan kekerasan, teroris, dan hal-hal buruk lainnya. Di samping itu, San juga merasa ajaran agama Islam sangat berlebihan, seperti harus sholat, makan dengan tangan kanan, sampai diwajibkan menutup aurat. Diceritakan, San pernah menjebak 80 pekerja dari Indonesia melalui makanan dan minuman haram. Sebagai mandor, dia memasukkan makanan mengandung babi dan minuman beralkohol kepada mereka. Banyak dari pekerja tersebut yang menolak dan melawannya. Sampai suatu saat ada seorang Muslim yang justru melawannya dengan dakwah. Nah, dari situlah saya mulai mencari tahu tentang Islam, ungkap San seperti dikutip dari kanal Youtube Hidayatullah TV. Pada tanggal 30 Juni tahun 2018, dia resmi memeluk Islam dengan bersyahadat di Masjid Ansan, Korea Selatan. Setelah menjadi muhalaf, dia pun mengganti namanya menjadi Muhammad San. Dirinya mengaku lebih tenang dan damai sebagai Muslim. Saya merasa lebih tenang meski sering diuji. Saya percaya akan bahagia dalam agama Islam, tegasnya. Setelah resmi menjadi muhalaf, San pun taat menjalani berbagai ibadah dan mengikuti ajaran Islam. Sayang, perusahaan di Korea Selatan seringkali tidak memberikan keleluasaan pegawainya untuk beribadah. San bahkan sampai dipecat dari kantornya karena sering meminta izin untuk sholat. Kendati demikian, ia tetap yakin rencana Allah SWT pasti lebih indah. Kini San justru menjadi pengurus masjid dan kerap berdawah di mana-mana. Bahkan, keluarganya juga ikut menjadi muhalaf, barokallah. Allahu alam bisawaf. Kisah ini mengingatkan kita akan keajaiban hidayah Allah SWT dan kekuatan iman yang dapat mengubah hidup seseorang. Tidak ada yang mustahil baginya, dan setiap orang memiliki kesempatan untuk mendapatkan hidayahnya asalkan memiliki keinginan dan keikhlasan dalam mencari kebenaran. Kita diajak untuk selalu membuka hati dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena hanya dengan itulah kita akan menemukan jalan hidup yang benar dan mendapatkan kebahagiaan sejati. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga kisah mengharukan tentang seorang muhalaf di Korea Selatan ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Untuk lebih mendalami ajaran agama Islam dan menghayati kekuatan iman dalam kehidupan sehari-hari, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!